Jadi begini, bagi teman-teman yang udah merasa kirim CP banyak ke agen-agen, ke owner, arusaha-arusaha, atau bahkan broker-broker Dan email yang teman-teman udah kirim, gak di respon, itu mungkin ada yang salah teman-teman Alaman saya, wici ye, belajar pengalaman, so pengalaman Enggak, maksudnya begini, bisa jadi teman-teman salah kirim email, bukan salah alamat emailnya, atau isi emailnya, atau CPnya Yang salah cara, bisa jadi, berikut tips-tips yang akan saya sampaikan, untuk bagaimana caranya agar email kita ini di respon Tapi perlu teman-teman ketahui dulu, bahwa orang, atau bahkan kita semuapun, merespon sesuatu yang menurut kita menarik Nah, jadi teman-teman kirim email ya harus menarik, menarik semenarik-menarik mungkin Misalnya, tips number one, pastikan mengirim email hanya ke satu alamat email Jangan sekali-kali di sisi, apalagi tunya banyak di sisi juga ke perusahaan-perusahaan lain Hanya sampaikan email ke satu alamat email Jadi terkesan, Anda serius ingin melamar atau ingin bekerja di perusahaan ini, satu-satunya perusahaan ini Yang nomor dua, pastikan, kan biasanya kita kalau kirim email itu ada attach CP ya Dan saya banyak menemukan CP-CP yang teman-teman kirim itu, file-nya namanya itu cuma CP Atau kadang-kadang detail CP, atau ada lagi yang cuma CP Denny CP, atau CP ATT2 Nah, setelah teman-teman nonton video ini, please hal-hal itu harus dirubah Teman-teman coba rename itu nama file CP-nya dengan nama teman-teman, posisinya, atau pengalaman di kapal apa sebelumnya, dan sebagainya Pokoknya semenarik mungkin, tulisannya gede semua pun gak apa-apa Jangan dicampur kapital sama yang kecil itu dicampur, jangan Tapi, usahakan semenarik mungkin, misalnya CP, underscore, Danny, underscore, ATT1, underscore, chip engineer, supply boot Misalnya seperti itu, atau CP terus nama tag boot, atau CP terus nama tanker, atau apa Jadi, teman-teman kita, agen, atau crewing, atau siapapun orangnya, akan tertarik untuk membukanya Apalagi jika memang dia sedang butuh untuk posisi tersebut Misalnya dia butuh lagi nyari Euler nih, atau lagi nyari Eby Disitu ada, dia langsung temukan CP dengan title CP, nama, terus Eby, atau Euler Tentu saja yang duluan dibuka adalah CP itu Enggak, yang cuma CP doang, atau My CP, CP saya, atau apalah, application, atau apa Itu gak bakal dibuka sama sekali Karena, begitu dia klik, dia menghabiskan waktu Oh, ini apa ya, di liat Itu menghabiskan waktu buat mereka Sedangkan bagi mereka, agen crewing, orang-orang kantor ini Waktu itu adalah, ya itu, waktu is the money Kemudian itu Yang selanjutnya Isi email Teman-teman promosikan aja Teman-teman itu orangnya kayak apa Atau pengalamannya dimana Atau interesting banget enggak di perusahaan ini Teman-teman tulis aja di situ Saya mengirim email ini Misalnya, tahu dari teman saya yang ada di kapal perusahaan bapak Namanya siapa, chief engine, atau kapten siapa Dia merekomendasikan saya untuk gabung Karena perusahaan bapak bagus, atau sebagainya Kemudian, atau promosikan diri Misalnya, saya jago di welding Jadi, kalau kapal bapak ada yang bocor Bisa saya tambah sendiri Bapak gak usah dry dock Nah, bisanya kayak begitu Atau, misalnya saya pengalaman berapa tahun di kapal supply Dan, apa-apalah Jadi, semenarik mungkin Dan, di situ Deal-nya Kadang-kadang yang terhormatnya begitu Jangan yang terhormat crew manager Apalagi, ada yang parah lagi Yang terhormat Bapak, strip miring, ibu, manager Atau sebagainya Mister, atau strip miring, missis Itu, sama sekali jangan begitu teman-teman Karena, yang baca itu udah males Loh, ini kok gak tau Kita ini bapak-bapak Atau, berarti Yang kirim email ini Gak searching dulu Perusahaannya ini Crewnya, crew managernya ini Bapak-bapak atau emak-emak Dan, masih banyak tip-tip lain Yang bisa saya berikan Tapi, durasinya terlalu panjang Jadi, saya akan berikan di Next videonya ya Untuk, teman-teman yang suka Dengan video ini Ini, Min Minta dukungan Klik like Dan subscribe ya Kalau perlu Di, di selamat menikmati